Retribusi Kekuatan aura ini benar-benar melebihi pemahaman para orang suci. Bukan hanya Jian Lei Ting, tetapi juga Wu Ji, Bai Zixing, dan orang suci lainnya yang bukan anggota aliansi kaya. Siapa orang ini? Sejauh yang aku tahu, Penatuahu di belakang aliansi kaya tidak mengembangkan niat pedang abadi. Mungkinkah pengawal Suan Yuan lainnya dibebaskan? Para orang suci juga gempar. Orang suci semu dan dewa sejati di bawah orang suci juga merasakan tekanan. Semua murid dari kepulauan terapung memandang ke langit. Aura yang ada di mana-mana seakan menembus dada mereka, membawa tekanan yang tak terlukiskan. Tang Lun, Mu Hai Ji, dan yang lainnya di Aula Suci merasakan aura Pang Miao dan menahan napas. Pang Miao mengambil dua langkah di udara dan berdiri di tengah aula, melihat ke bawah. Segera, tatapannya sepertinya menemukan seseorang di udara. Dia menyatukan dua jari dan tiba-tiba menunjuk ke bawah. Niat pedang abadi berkumpul di ujung jarinya dan berubah menjadi cahaya pedang putih terang yang menghantam lantai Aula Suci. Bo, Aula Suci yang mengambang langsung ditembus oleh cahaya pedang, meninggalkan lubang melingkar kecil di lantai. Setelah cahaya pedang menembus Aula Suci, ia menembus pulau terapung Klandongfang dan masuk ke pulau terapung Suku Pedang. Ping, Ubin Biru Sword Ocean Tower ditembus. Cahaya pedang menembus menara pedang lautan tiga lantai dan langsung menuju Jian Leiting. Pada saat Jian Leiting bereaksi, sudah terlambat baginya untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar. Sebelum dia bisa melangkah ke lorong spasial, cahaya pedang tipis telah menembus kepalanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cahaya pedang tidak berhenti di situ. Itu dengan cepat menembus pulau terapung Suku Pedang dan menggambar busur panjang di langit. Setelah menembus pulau terapung Klandang dan Leng, ia menghantam lautan waktu pada sudut tertentu. Tuan Leiting, Kaisar Sage Leiting, Apa yang salah? Anggota Suku Pedang di luar menara lautan pedang bergegas masuk dan melihat Jian Leiting berdiri di sana dengan linglung, tidak bisa bergerak sama sekali. Murid Suku Pedang yang berada di depan menabrak Jian Leiting. Tubuh Jian Leiting jatuh ke belakang dan mendarat di tanah dengan plop, meninggalkan sekelompok murid Suku Pedang yang tercengang. Anggota Suku Pedang tidak bisa mendengar percakapan di Aula Suci. Mereka hanya bisa merasakan aura yang kuat dan tidak bisa mengerti bagaimana orang suci mereka terbunuh di pulau terapung. Aku sudah membunuh orang suci dari klan pedang itu. Namun, dengan dukungan Huan Yu, dia masih bisa hidup. Ini hanya hukuman kecil. Lain kali, jika aku bertindak, kalian semua bisa melupakan tentang dilahirkan kembali, kata Pang Miao dengan bangga. Sain Sain Emperor Leiting Secret House Leiting. Dia membunuh Leiting Jian dengan satu serangan. Kekuatan Pedang Leiting ada di lima besar orang suci. Itu bukan intinya. Intinya adalah dia bisa mencegah orang suci dilahirkan kembali. Tidak menakutkan bagi orang suci untuk dibunuh, karena mereka dapat dilahirkan kembali dalam satu atau dua bulan. Tapi kata-kata Pang Miao bahkan lebih mengejutkan. Jika dia benar-benar bisa membunuh seorang suci, maka situasinya akan sangat berbeda. Ini mengingatkan para orang suci tentang sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Dong Fang Chun Jun telah memimpin aliansi mulia untuk menangkap Li Luoxui, dan beberapa orang suci mereka telah dilahap oleh Black Fire Torrent. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Li Luoxui, tetapi orang suci itu tidak dapat dilahirkan kembali. Huan Yu mereka juga telah runtuh. Kaisar Han Xing tersenyum bangga saat melihat ekspresi ketakutan di wajah para orang suci. Semuanya, kamu seharusnya sudah menunjukkan dirimu sekarang, kan? Apakah saya harus mengundang Anda satu per satu? Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok templar muncul satu demi satu. Orang suci ini tidak menganggap serius kata-kata Kaisar Besar Han Qing, tetapi dengan ahli di belakang Kaisar Besar Han Qing, bagaimana mereka bisa menolak? Di kuil Dewa Perang Klan Suan Yue, Zhan Wu Ji mengerutkan kening. Sebelum ini, Jing Wu Huan telah mengunjungi Klan Suan Yue. Dia ingin bekerja dengan Klan Suan Yue dan perlombaan pedang untuk melawan aliansi bangsawan. Itu adalah pilihan yang bagus. Tidak peduli seberapa kuat Dong Fang Chun Jun, mereka masih memiliki kemampuan untuk melawannya. Itulah mengapa Klan Suan Yue setuju untuk bekerja dengan perlombaan pedang. Jika mereka memilih untuk melawan Noble Alliance, Klan Suan Yue akan berdiri tanpa ragu-ragu. Siapa yang tahu bahwa Dong Fang Chun Jun akan mati di alam iblis abis, dan mereka harus menghadapi ahli alam nirvana. Pada saat ini, sesosok muncul di War God Temple. Zhan Wu Ji menangkupkan tinjunya dan berkata, Kakak, bisakah kita naik? Kakak laki-laki yang dimaksud Zhan Wu Ji adalah pemimpin sekte dari Klan Suan Yue, Li Suanyu. Klan Suan Yue dibentuk oleh penggabungan tiga faksi utama. Pemimpin sekte dari Klan Suan Yue, Zhan Wu Ji dari Kuil Dewa Perang, dan Tuan Rumah Setan Hijau dari Menara Jiwa Surga. Master Rumah Setan Hijau tidak berada di Pulau Trapung. Dia ditempatkan di pohon pencari biduk selatan. Ekspresi Li Suanyu juga jelek. Siapapun akan merasa sulit untuk berurusan dengan ahli seperti itu. Hampir tidak mungkin untuk menolak. Ayo naik, mari kita lihat apa yang Kaisar Han Xing ingin lakukan terlebih dahulu. Kita akan merencanakannya setelah itu, kata Li Suanyu. Tapi jika kita tunduk pada Kaisar Han Xing, maka, Zhan Wu Ji menggertakkan giginya. Tidak perlu bertengkar dengan Kaisar Han Xing. Mari kita dengarkan rencana mereka. Mata Li Suanyu berkilat. Sebagai Pulau Trapung terkuat ketiga, ketiga orang bijak dari klan Suan Yue percaya bahwa kekuatan mereka setara dengan Kaisar Han Xing. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa mereka harus tunduk pada klan Han. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Berdengung, berdengung. Setelah keduanya melangkah keterowongan luar angkasa, mereka muncul di Sein Hall. Saat Kaisar Han Xing melihat Zhan Abadi muncul, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kakak Zhan Abadi, kamu akhirnya keluar. Ekspresi Zhan Wu Ji gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hari itu, kamu bertanya padaku apa yang harus aku andalkan untuk menantang kalian semua. Aku ingin tahu apakah ketergantunganku cukup. Kaisar Han Xing mencibir, kinya sombong. Kapan Zhan Wu Ji pernah diejek seperti ini? Dengan kepribadiannya, bahkan Dong Fang Chun Jun akan melawan balik. Kuil Dewa Perang tidak pernah takut akan pertempuran atau kematian, labirin. Klan Suanyu dipimpin oleh kultus Suanyu. Li Suanyu adalah yang terkuat dari tiga orang suci dari klan Suanyu dan dikatakan berada di tiga besar. Namun, Li Suanyu jarang menunjukkan dirinya di depan umum. Urusan sehari-hari klan Suanyu biasanya ditangani oleh Everlasting Sun. Dibandingkan dengan Zhan Abadi, Li Suanyu sangat rendah hati sehingga seolah-olah dia tidak ada. Kaisar Han Xing melirik Li Suanyu dan tidak mempersulit Zhan Abadi. Hari ini, saya di sini untuk membahas masalah pembentukan aliansi. Aliansi klan kaya selalu ada, dan Saudara Kaisar King adalah anggotanya. Sekarang Sage Agung Chun Jun sudah mati, jika orang suci dari aliansi klan kaya bersedia mengakui Anda sebagai pemimpin mereka, itu akan menjadi kesempatan yang mengembirakan. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Saudara Kaisar King terlebih dahulu, kata Li Suanyu dengan sopan kepada Kaisar Han Xing. Kaisar Han Xing tersenyum. Selain itu, aku ingin semua klan bangsawan bergabung dengan aliansi. Ketika orang bijak di luar aliansi mendengar ini, mereka sedikit mengernyit. Kaisar Han Xing telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi dengan mengandalkan para ahli paramita realem itu, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Li Suanyu berkata dengan tenang, aliansi hanyalah produk dari orang suci. Jika Saudara Kaisar Han Xing ingin semua orang bergabung, saya khawatir itu tidak baik. Kaisar Han Xing melirik zan abadi dan orang suci dari perlombaan pedang lainnya, Jian Wuhan. Itu tidak baik bagi mereka yang tidak ingin bergabung. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Noble Floating Island hanya akan memiliki satu aliansi. Jika kamu tidak ingin bergabung, tinggalkan lautan waktu. Ekspresi Li Suanyu membeku saat mendengar ini di depan semua orang. Para orang suci lainnya tampak lebih murung. Kaisar Han Xing memang sombong. Setelah mendapatkan kekuatan, dia menjadi lebih ganas dari Dongfang Chunjun. Bergabung dengan aliansi klan kaya adalah masalah yang sangat penting. Ada banyak faksi di klan Suanyu saya. Saya tidak dapat membuat keputusan sendirian. Bisakah saya memberikan jawaban kepada Saudara Chunjun di lain hari? Li Suanyu bertanya lagi. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menolak Kaisar Han Xing secara langsung. Tentu. Kaisar Han Xing memandang Jian Wuhan. Wajah Jian Wuhan menjadi gelap sejak dia tiba di Sage Hall. Lagi pula, seorang Sage dari Ras Pedang baru saja terbunuh. Bagaimana dia bisa terlihat baik? Bagaimana rencana perlombaan pedang untuk menjawabku? Kaisar Han Xing bertanya. Jian Wuhan memaksakan senyum. Perlombaan pedang sama dengan klan Suanyu. Aku harus kembali ke Ruomu. Aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Kaisar Han Xing memandang para orang suci lainnya dan berkata, sepertinya Anda tidak akan bisa memberi saya jawaban hari ini. Aku masih harus menjawab kepada anggota klan. Para tetua klan saya itu keras kepala. Saya khawatir saya harus membujo mereka untuk sementara waktu. Petik 2,2. Kaisar Han Xing. Semua orang tahu bahwa Sage adalah keberadaan inti dari keluarga kaya. Kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Orang-orang tua ini semua mengikuti jejak Li Suanyu dan mencari alasan untuk mengulur waktu. Kaisar King mencibir, Baiklah, saya akan memberi Anda waktu satu bulan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Kaisar-kaisar suci Han Xing, oleh Kaisar-kaisar-kaisar Han Xing. Saat Jian Wuhan hendak pergi, Kaisar Han Xing berkata, Kaka Wuhan, tolong tunggu. Wajah Jian Wuhan menjadi gelap. Kaisar Han Xing, apa yang kamu inginkan? Bukan aku. Kaka Pang Miao sedang mencari perlombaan pedang. Kaisar Han Xing tersenyum. Pang Miao menatap Jian Wuhan dari atas aulah suci dan bertanya dengan bangga, Ruomu bukanlah tempat penyerangan. Itu diciptakan oleh Adot of Good and Evil, kan? Hati Jian Wuhan tenggelam saat mendengar kata-kata Pang Miao. Perlombaan pedang tidak mengetahui asal-usul tanah terlarang. Hanya setelah penampilan Yu Taibai dan Luo Zheng, perlombaan pedang mengetahui rahasianya. Meskipun Penatua Yuan tidak pernah menunjukkan penampilan aslinya di suku pedang, Yuan Cheng Dao telah menggunakan Ruomu untuk menciptakan seluruh zona non-ofensif. Ini hampir merupakan penghalang alami bagi suku pedang dan juga salah satu fondasi suku pedang. Peran Yuan Cheng Dao tidak bisa diremehkan. Perlombaan pedang tidak tahu apa-apa tentang satu pikiran baik dan jahat, kata Jian Wuhan. Pang Miao tersenyum. Pikiran baik dan jahat ini adalah dao sejati Yuan Cheng Dao. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di bawah Ruomu. Itu pasti. Aku harus menyusahkanmu untuk memimpin jalan. Itu tidak begitu bagus. Perlombaan pedang, Jian Wuhan mencoba memikirkan alasan untuk menolak Pang Miao. Pang Miao berkata, Yuan Cheng Dao telah menjebak kita selama bertahun-tahun. Beberapa dendam perlu diselesaikan. Aku tidak bernegosiasi dengan perlombaan pedang. Tanah terlarang dapat menghentikan orang suci, tetapi itu tidak dapat menghentikan kita. Jika kamu tidak suka, aku tidak keberatan menghapus ras pedang dari wajah alam para dewa. Suara Pang Miao tenang. Kedengarannya dia tidak sedang menentukan nasib ras terkuat kedua di alam para dewa. Seolah-olah dia baru saja memusnahkan lalat yang tidak penting. Jian Wuhan mengatupkan giginya. Menghadapi ancaman tersembunyi Pang Miao, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Koma, koma, dibandingkan dengan orang-orang di pulau terapung, kediaman abadi masih tenggelam dalam suasana damai. Setelah melakukan perjalanan ke alam luar, hati Luo Xiao sedikit tenang. Jika pikiran Luo Xiao sebelumnya adalah dengan sengaja melawan aliansi kaya, sekarang dia harus mempertimbangkan bagaimana mereka bisa melewati beberapa tahun ke depan dengan aman. Ayah, Anda memberitahu Penatua Jin dan yang lainnya bahwa gunung suci akan segera turun dan saya memiliki misi. Apa artinya itu? Luo Zheng bertanya. Pada saat itu, Luo Zheng juga curiga. Kesucian tidak akan berpengaruh signifikan pada kekuatan Luo Zheng. Bagaimanapun, mereka menghadapi pengawal Xuan Yuan yang telah melintasi alam nirvana. Aku juga tidak tahu. Luo Xiao tersenyum tipis. Mendengar jawaban ayahnya, Luo Zheng memasang ekspresi aneh di wajahnya. Melihat ekspresi putranya, Luo Xiao tersenyum dan berkata, bahkan ibumu tidak tahu niat kakekmu yang sebenarnya dalam membangun kapal ini. Sebagai seorang ayah, aku hanya bisa menebak. Apakah kamu masih ingat labirin di Jalan Keputusasaan? Luo Zheng mengangguk. Di bagian terakhir Jalan Keputusasaan, Luo Zheng melangkah ke labirin besar. Setelah menghabiskan empat bulan dan mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Luo Zheng akhirnya melewati labirin. Ajaibnya, labirin itu telah tertinggal di benaknya sejak saat itu. Afo pernah memberitahu Luo Zheng bahwa labirin telah ditinggalkan oleh Saint Klan. Itu sangat penting. Guru telah menyalinnya dari ingatannya. Labirin sebenarnya berkali-kali lebih besar dari labirin ini. Tapi setelah berada di Realm of the Gods begitu lama, labirin ini tidak pernah digunakan. Sekarang setelah ayahnya menyebutkan Gunung Suci dan Labirin, mata Luo Zheng berbinar. Dia bertanya, Ayah, maksudmu labirin itu ada di Gunung Suci? Jalan keluar Klan Suanyu. Ada apa di ujung labirin ini? Luo Zheng terus bertanya. Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah memasuki labirin itu. Ibu juga tidak tahu. Luo Zheng bertanya lagi. Luo Xiao tersenyum. Klan Li tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuasaan surgawi. Luo Sui juga tidak yakin, tapi Gubei berpikir bahwa ada kunci untuk mengendalikan kekuasaan surgawi. Mendengar ini, Luo Zheng sedikit mengangkat alisnya. Setelah kekuasaan surgawi meninggalkan Chiyu, itu jelas dalam keadaan merdeka. Jika dia bisa menggantikan Chiyu untuk mengambil alih kekuasaan surgawi, baik itu aliansi klan kaya atau ahli alam nirvana, masalahnya akan mudah diselesaikan. Namun, ada satu hal yang masih belum dipahami Luo Zheng. Bahkan dunia di alam semesta dapat mengembangkan kesadarannya sendiri dengan akumulasi waktu. Kekuasaan surgawi telah meninggalkan Chiyu begitu lama, tetapi tampaknya ia tidak mengembangkan kesadarannya sendiri. Saat Luo Zheng berpikir, suara Yusen Feng tiba-tiba datang dari aula luar. Seorang orang suci telah memasuki hutan Takeshima. Orang suci. Ekspresi Luo Xiao sedikit membeku. Pada saat yang sama, suara Jing Wu Huan terdengar. Orang suci yang mana itu? Ini Li Suanyu dari klan Suanyu dan Zan Wuji dari kuil dewa perang, kata Yusen Feng. Mendengar kata-kata Yusen Feng, Luo Xiao dengan cepat keluar dan berkata, cepat, undang mereka masuk. Li Suanyu dan Zan Wuji sedikit terkejut melihat Luo Xiao. Hanya Sein Bai klan yang tahu bahwa Luo Xiao telah kembali ke Pulau Trapung setelah dilahirkan kembali di alam semesta. Namun, mereka dengan cepat mengerti bahwa klan Dongfang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Meskipun Pulau Trapung klan Dongfang masih tinggi di atas laut waktu, klan kaya ini ditakdirkan untuk menurun. Secara alami, klan Dongfang tidak bisa menjebak Luo Xiao. Kaka Suanyu, kaka Wuji, bagaimana kabarmu? Luo Xiao tersenyum. Li Suanyu menangkupkan tangannya ke arah Luo Xiao. Aku tidak menyangka Santo Xiao telah kembali. Saudara Suanyu, sungguh mengejutkan. Ketika klan Luo dalam masalah, baik klan pedang maupun klan Suanyu tidak membantu. Sebaliknya, mereka hanya melihat-lihat. Lagi pula, kata klan Dongfang klan. Klan pedang dan klan pedang hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Sekarang Li Suanyu secara pribadi datang untuk menemui Luo Xiao dan memanggilnya saudara laki-laki. Ada sedikit permintaan maaf yang tersembunyi dalam kata-katanya. Luo Xiao tidak peduli tentang ini. Jika dia adalah pemimpin klan Suanyue, dia tidak akan gegabuh terlibat dalam situasi seperti itu. Bolehkah saya tahu mengapa saudara Suanyue ada di sini hari ini? Luo Xiao bertanya. Li Suanyu memandang Jing Wu Huan dan menghela nafas. Belum lama ini, Jing Wu Huan pergi ke klan Suanyu kami untuk membahas aliansi. Pada saat itu, kami masih harus menunggu dan melihat seperti apa sikap klan pedang. Hari ini, saya, aku takut semuanya telah berubah. Mendengar kata-kata Li Suanyu, mata Luo Xiao berkedip. Apa yang terjadi di pulau terapung? Kaisar Han Xing itu terlalu berlebihan. Dia ingin memonopoli lautan waktu. Perang abadi berkata dengan marah sebelum Li Suanyu bisa mengatakan apapun. Memonopoli lautan waktu, Luo Xiao tampak terkejut. Tidak mungkin dia melakukannya sendiri. Mungkinkah, Kaisar Han Xing melepaskan penjaga Suanyuan lainnya? Li Suanyu menghela nafas. Dengan dukungan penjaga Suanyuan, bagaimana orang bijak lainnya bisa melawan. Mendengar ini, ekspresi Luo Zheng, Jing Wu Huan, dan Yu Taibai berubah. Terlalu cepat, Yu Taibai mengerutkan kening. Kaisar Han Xing baru saja menguasai alam iblis abis dan melepaskan penjaga Suanyuan. Ini, Jing Wu Huan tertegun. Luo Zheng tahu bahwa karena Kaisar Han Xing telah melihat semua ingatan Dongfang Chunjun, dia pasti akan merencanakan untuk menggantikannya. Tidak sulit bagi Kaisar Han Xing untuk melakukan ini dalam waktu singkat. Lagi pula, Kaisar Han Xing tahu semua yang diketahui Dongfang Chunjun. Salah satu penjaga Suanyuan bernama Pang Miao bahkan membunuh Jian Leiting di tempat. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki sarana untuk membunuh seorang sage, kata Li Suanyu dengan tenang. Dia kemudian menceritakan apa yang dia lihat di Aola Suci. Berikan jawaban dalam waktu satu bulan. Semua orang bijak harus bergabung dengan Aola Suci. Kaisar Han Xing juga, Luo Xiao tersenyum pahit. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Wajah perang abadi dipenuhi amarah saat menyebutkan hal ini. Lalu apa yang kamu rencanakan? Luo Xiao menatap Li Suanyu. Pelepasan penjaga Suanyuan dari segel asal adalah masalah besar. Itu praktis merupakan daerah aliran sungai. Tidak masalah jika mereka dipaksa untuk bergabung atau jika mereka bergabung dengan Sukarela. Orang bijak yang bergabung dengan Aola Suci berada di sisi berlawanan dari Sukuli. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kuil Dewa Perang tidak akan pernah bergabung. Perang abadi berkata dengan penuh kebencian. Melihat perang abadi seperti itu, Li Suanyu tersenyum pahit. Aku tidak mengatakan bahwa klan Suanyu pasti akan bergabung. Bukankah kita perlu membicarakan ini dengan kakak ketiga? Kakak ketiga tidak mau mendengarkanmu, kata perang abadi lagi. Saudari ketiga yang mereka bicarakan adalah Master Menara King Yao dari Menara Jiwa Surga. Li Suanyu tampak tenang, tetapi dia berada di bawah banyak tekanan. Menghadapi lawan yang tak terkalahkan, satu-satunya pilihan adalah tunduk. Tapi klan Suanyu awalnya merupakan aliansi dari tiga faksi. Mereka telah sepakat untuk tidak pernah bergabung dengan faksi lain. Meninggalkan lautan waktu sepertinya bukan hal yang buruk, kata Luo Xiao tiba-tiba. Li Suanyu menggelengkan kepalanya, kamu salah, orang suci cakrawala. Jika Kaisar Han Xing mengendalikan lautan waktu, itu sama dengan menyerahkan seluruh kekuasaan surgawi. Di masa depan, bahkan domain Nandou tidak akan memiliki tempat untuk kita untuk hidup. Juga, jika kita tidak tunduk pada Kaisar Han Xing, dia tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika kita meninggalkan lautan waktu. Jika dia tidak membiarkan kita pergi, klan Suanyu juga tidak akan membiarkan kita pergi. Lanjut perang abadi. Li Suanyu melirik perang abadi, kamu cocok untuk menjaga Suanyuan. Kalimat ini membuat perang abadi tersedak. Di divine dominion, kekuatan adalah segalanya. Dengan Kaisar Han Xing sebagai dukungannya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang lain adalah tunduk atau dibantai. Sebenarnya kita hanya perlu menunggu tiga tahun. Setelah tiga tahun, kita akan lihat hasilnya, kata Luo Xiao tiba-tiba. Tiga tahun. Li Suanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah, saudara Luo Xiao benar-benar memiliki cara untuk menghadapinya. Alam paramita dunia lain bukanlah rahasia bagi orang suci dari aliansi kaya, tetapi klan lain tidak mengetahuinya. Tapi Luo Xiao tidak memberitahu Li Suanyu segalanya. Sebaliknya, dia berkata, kami memiliki cara untuk menghadapinya. Adapun apa itu, kami hanya dapat memberitahu Anda setelah klan Suanyu membuat keputusan mereka. Begitu klan Suanyu memutuskan untuk memihak aliansi kaya, mereka juga akan menjadi musuh. Kakak Luo Xiao, jangan terlalu banyak berpikir. Aku, perang abadi, telah membuat keputusan. Aku tidak akan bergabung dengan aliansi kaya. Aku hanya harus bergantung pada suasana hati Kaisar Han Xing, kata perang abadi dengan tegas jiwa memasuki laut. Kedua orang suci dari klan Suanyu dikirim keluar dari kediaman abadi oleh Yusen Feng. Baru saat itulah Luo Xiao menghela nafas dengan lembut. Saya harap mereka bisa membuat pilihan yang tepat. Tidak mengherankan jika mereka memilih untuk menyerah, kata Yu Taibai. Kebanyakan orang suci akan berkompromi untuk melanjutkan klan mereka dan melindungi status mereka sebagai keluarga bangsawan. Tapi itu mungkin bukan pilihan terbaik. Luo Xiao tersenyum. Di bawah pimpinan Luo Zheng, Luo Xiao telah melihat alam nirvana di alam luar. Dia secara alami mengerti bahwa ada celah besar antara kedua kekuatan itu. Dia secara alami berharap klan Suanyu akan membuat pilihan terbaik. Sepertinya kita harus menarik murid klan Gu dari Pulau Terapung, kata Jing Wu Huan, sedikit kekecewaan di wajahnya. Tapi aku tidak tahu di mana tuan sekarang. Tidak lama setelah Luo Xiao dipenjara oleh klan Dongfang, Gubei meninggalkan Pulau Terapung. Sekarang Luo Xiao telah kembali dengan selamat, masih belum ada kabar tentang Gubei. Luo Xiao juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia awalnya sangat tertarik dengan alam luar, tetapi menjelajahi alam luar akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Untungnya, tidak banyak orang di klan Gu. Bahkan kediaman abadi dapat menampung mereka. Sekarang pengawal Suanyuan telah dibebaskan, tidak ada tempat yang aman di wilayah dewa. Satu-satunya tempat yang bisa menghentikan mereka adalah area terlarang. Dan bahkan area terlarang mungkin tidak bisa menghentikan pengawal Suanyuan. Jing Wu Huan mengangguk. Aku akan mengirim orang untuk mencari tahu tentang pergerakan Pulau Terapung itu. Pintu masuk ke hutan pusaran Takeshi tidak sepenuhnya tertutup untuk Pulau Terapung. Mereka masih punya cara untuk mengetahui beberapa informasi tentang Pulau Terapung. Pada saat ini, Luo Nian menjulurkan kepalanya keluar pintu dan tersenyum. Kakek, kamu bilang akan bertukar denganku. Melihat cucunya, kekhawatiran di wajah Luo Xiao menghilang. Dia tersenyum. Tentu saja. Sepertinya sebagai seorang kakek, aku harus menikmati keagungan cucuku. Ternyata Luo Nian tidak sengaja mendengar Bibi Han Jiu menyampaikan, makna sejati dao, kepada Luo Xiao. Luo Nian punya sedikit ide. Lagi pula, dialah yang menerjemahkan artis sejati dao. Berbicara secara logis, dia harus mendapatkan persetujuannya. Jadi, dia secara alami memfasilitasi, perdagangan. Koma, koma. Awalnya, Luo Zheng ingin meninggalkan kediaman abadi dan terus menyerap jalan di tablet sesuai dengan gambaran di benaknya. Namun, dengan munculnya pengawal Suanyuan, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka perlu mengamati pergerakan di Pulau Terapung dan menunggu sampai semuanya stabil. Selama periode waktu ini, Luo Zheng memilih untuk mengikuti pelatihan tertutup. Setelah berkultivasi dengan sempurna, itu berarti dao surgawi telah mencapai akhir. Luo Zheng telah mengembangkan niat sejati teknik dao hingga 99%. Tujuan dari pengasingan ini adalah untuk menyempurnakan niat sejati dao dan membangun perahu niat sejati. Terakhir kali, saya memasuki lautan artis sejati, tetapi itu dengan tubuh fisik saya. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin masuk lagi? Luo Zheng bertanya 9527. Saya tidak tahu? Jawab 9527 Lugas. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Luo Zheng agak tidak berdaya. Metode kultivasi dewa kuno adalah melarikan diri ke lautan makna sejati melalui bencana tubuh daging. Kamu? Aku tidak tahu. Kamu mungkin perlu dipanggang dengan api lagi. 9527 tertawa. Luo Zheng mengerutkan bibirnya. Tidak peduli apa, kali ini, dia harus menerobos belenggu terakhir dari niat sejati dao. Setelah itu, Luo Zheng duduk bersilah. Niat sejati dari teknik dao yang telah disalin Luo Nian tersebar, dan kata-kata besar itu melompat ke matanya. Pada awalnya, Luo Zheng tidak merasakan tekanan apapun dan melafalkannya dengan sangat cepat. Namun, saat kata-kata itu terus-menerus melintas di mata Luo Zheng, tekanannya meningkat sedikit demi sedikit. Faktanya, kekuatan jiwa Luo Zheng telah jauh melampaui dewa sejati sempurna biasa. Bahkan di dunia ibu, dia mungkin luar biasa. Namun, dia tidak bisa melewati beberapa kata terakhir dari teknik niat sejati dari teknik dao tidak peduli apapun yang terjadi. Masalahnya tidak terletak pada kekuatan jiwanya. Setidaknya untuk saat ini, Luo Zheng tidak akan pingsan. Saat mengolah niat sejati dao di dunia ibu, biasanya membuka dunia terpisah dan menampilkan konsep niat sejati dao melalui lingkungan. Oleh karena itu, memahami niat sejati dao di dunia ibu biasanya dikumpulkan bersama oleh banyak dewa sejati sempurna. Di bawah stimulasi konsep, kultifator seringkali bisa berhasil dalam sekali jalan. Luo Zheng tidak memiliki kondisi seperti itu sekarang. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos. Wei, Yi, King, Si, Mo. Ketika dia membaca sampai titik ini, gigi Luo Zheng mulai bergemeletuk. Seluruh jiwanya telah memasuki kondisi yang sangat ekstrim. Seolah-olah ada tembok tinggi yang tak terlihat di depannya. Dia tidak bisa melewati tembok tinggi ini. Dia harus menggunakan kekuatan kasar untuk menerobosnya. Secara alami, tekanan yang harus dia tanggung sangat besar. Adapun kultifasi Luo Zheng tentang teknik dao maksud sejati, 9527 tidak memberikan panduan apapun. Secara teoritis, arti sejati dao tidak terbatas. Namun, beberapa jenius di dunia asal telah menemukan jalan mereka sendiri. Yang lain hanya mengikuti jalan ini dan berjalan menyusurinya. Adapun tembok tinggi ini, Luo Zheng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memanjatnya. Namun, 9527 juga dapat melihat bahwa Luo Zheng hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk menerobosnya. Metode seperti itu memang sembrono. Jika itu orang lain, mereka akan pingsan berkali-kali. Bahkan jiwa-jiwa matahari pun bisa rusak. Namun, jika dia benar-benar menerobosnya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Satu hari, dua hari, lima hari, setelah mengkonsumsi kekuatan jiwa untuk waktu yang lama, Luo Zheng juga agak tidak tahan. Dia terus mengisi ulang beberapa pil obat yang tidak meningkatkan kekuatan jiwa. Upaya semacam ini tidak sia-sia. Seluruh niat sejati dari teknik dao hanya kehilangan enam kata sebelum selesai. Gambar laut niat sejati juga ditampilkan secara samar di depannya. Lagi pula, Luo Zheng adalah seseorang yang pernah ke laut niat sejati. Hanya saja laut niat sejati yang dia lihat ketika tubuh fisiknya memasukinya adalah pemandangan yang berbeda. Pada hari ke-10, Luo Zheng bisa melafalkan dua kata lagi. Dia hanya kekurangan empat kata lagi sekarang. Pada hari ke-15, hanya dua kata lagi yang hilang. Namun, pada hari ini, Luo Zheng menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan dan benar-benar jatuh ke tanah. Bahkan jika kekuatan jiwa Luo Zheng kuat, pada akhirnya akan habis. Setelah bangun, dia tidak ragu-ragu dan terus melafalkan teknik niat sejati dari dao. Bagus. Pada hari ke-20 pengasingan, Luo Zheng hampir menggertakkan giginya saat dia meludahkan kata terakhir dari teknik niat sejati dao. Pada titik ini, Luo Zheng akhirnya menggabungkan sun solnya dengan seluruh true intent of dao. Ledakan, niat sejati teknik dao dipancarkan dari tubuhnya. Gambar biru benar-benar menyelimuti Luo Zheng. Dia mendapati dirinya duduk di sebuah perahu kecil, mengambang di lautan bintang. Pada saat yang sama, semua orang di rumah abadi merasakan gerakan aneh di pagoda kultivasi. Pagoda kultivasi yang ditempa oleh gubei dapat mengisolasi hampir semua fluktuasi, tetapi tidak dapat mengisolasi aura niat sejati dao. Mata semua orang terfokus pada pagoda kultivasi. Sepertinya anak itu berhasil menerobos, kata Yusen Feng dengan ekspresi agak kecewa, pria yang digosipkan. Ini adalah perahu niat sejati. Perahu yang dibentuk oleh niat sejati dao itu seperti benda fisik yang bisa disentuh. Luo Zheng mengulurkan tangan dan mengetuk sisi perahu, dan terdengar gema kayu yang samar. Dia tahu bahwa ini jelas bukan objek fisik. Nyatanya, tubuhnya pun dibentuk oleh jiwanya. Perahu niat sejati mungkin adalah sesuatu yang dibayangkan dengan cara khusus. Laut ini. Terakhir kali Luo Zheng melangkah ke laut niat sejati, dia melihat lautan merah. Tapi kali ini, itu adalah laut biru. Laut ini memancarkan rasa luas, seolah-olah semua misteri kekacauan terkonsentrasi di dalamnya. Huh, laut di depan tiba-tiba bergulung, dan angin laut bertiup. Di perahu niat sejati, Luo Zheng merasakan hawa dingin yang menggigit. Rasa dingin ini berhembus langsung ke permukaan Sun Spirit, tetapi meresap ke dalam jiwa, menyebabkan Luo Zheng menggigil tak terkendali. Tidak heran seseorang harus mengolah Sun Spirit untuk menyeberangi lautan niat sejati. Jika jiwa seseorang tidak sepenuhnya berkembang dan tidak dapat mengolah Sun Spirit, jiwa biasa tidak akan mampu menahan hembusan angin ini. Saya khawatir itu akan segera runtuh. Luo Zheng akhirnya mengerti mengapa begitu sulit bagi orang-orang itu untuk maju di laut niat sejati. Kesulitan menyeberangi lautan niat sejati dengan jiwa jauh lebih besar daripada tubuh fisik. Guyuran Saat ini, Luo Zheng mendengar suara air mengalir dari kirinya. Sebuah perahu buram muncul dari udara tipis dan jatuh ke laut niat sejati. Dengan pengalaman sebelumnya, Luo Zheng segera mengerti bahwa orang ini harus seperti dia, seseorang yang baru saja memahami niat sejati dao. Luo Zheng tidak tertarik berkomunikasi dengan orang lain. Dengan sekejap pikiran, perahu di bawah kakinya mulai bergerak maju. Tanpa diduga, saat perahunya bergerak maju, perahu di belakangnya juga bergerak dan mengikuti di belakang Luo Zheng. Berdiri di perahu niat sejati, Luo Zheng merasa seolah-olah berada di gudang es. Kekuatan jiwanya juga sangat terkuras. Setelah melakukan perjalanan agak jauh, dia sedikit melambat. Siapa sangka saat dia melambat, perahu di belakangnya juga melambat. Sepertinya orang ini bertekad untuk mengikutinya apapun yang terjadi. Tepat ketika Luo Zheng bingung, sebuah suara yang jelas datang dari belakang. Kamu, bisakah kamu bergegas? Mendengar ini, Luo Zheng tersenyum tipis dan menjawab, Jika kamu ingin lebih cepat, kamu bisa menyalipku. Mengapa kamu mengikuti di belakangku? Jiwaku tidak sekuat milikmu. Aku bisa menghemat kekuatan jiwa dengan mengikuti di belakangmu. Suara jernih itu terdengar lagi. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, mendengar suaranya saja sudah cukup untuk membuat orang memikirkannya. Kamu bisa menghemat energi jika tetap di belakangku. Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, itu sebabnya semua kekuatan besar itu membentuk kelompok untuk menyeberangi lautan niat sejati. Jauh lebih sulit bagi satu orang untuk menyeberangi lautan daripada berkelompok. Sudah takdir kita berdua bersama, kan? Suara itu memiliki sedikit senyuman. Untuk mengikuti di belakang Luo Zheng, dia sebenarnya berinisiatif untuk mendekatinya. Luo Zheng mengungkapkan senyum tak berdaya. Dia ingat bahwa pertama kali dia memasuki laut niat sejati, perahu-perahu itu juga bergerak dengan tertib. Baik-baik saja maka, Luo Zheng tidak banyak bicara. Dia hanya duduk bersila dan berkonsentrasi mengendalikan perahunya untuk bergerak maju. Saat dia perlahan berakselerasi, perahu di belakangnya juga menambah kecepatannya. Tapi setelah bergerak maju agak jauh, suara jernih itu terdengar lagi. Mengapa kamu menyeberangi lautan niat sejati sendirian? Bukankah kamu juga sendirian? Luo Zheng balik bertanya. Aku? Aku berbeda darimu. Orang di belakangnya menjawab. Apa bedanya? Luo Zheng terus bertanya. Karena aku adalah eksistensi yang unik. Huff! Orang-orang itu tidak memenuhi syarat untuk bepergian bersamaku. Suaranya mengungkapkan jejak kebanggaan. Luo Zheng tersenyum dan berkata, Bahkan jika kamu adalah keberadaan yang unik, Kamu masih harus dengan patuh menyeberangi lautan, kan? Tapi kebanyakan orang tidak bisa menginjakan kaki di pantai seberang seumur hidup mereka. Tapi aku ditakdirkan untuk menginjakan kaki di pantai seberang. Dia menjawab dengan percaya diri. Apakah begitu? Kemudian selamat? Jawab Luo Zheng. Dia memiliki tebakan kasar tentang identitas wanita ini. Dia harus menjadi anak dewa yang bangga dari kekuatan besar di dunia ibu, Atau penerus dari beberapa ahli. Hanya dari aura jiwanya, kekuatan jiwa wanita ini sebenarnya tidak lebih lemah darinya. Bersembunyi di balik perahunya mungkin murni demi menghemat energi dan bermalas-malasan. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, terus bergerak maju seperti ini. Wanita ini melontarkan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, Ingin mencari tahu tentang identitas dan asal Luo Zheng. Luo Zheng dengan santai mengarang identitas dan menanganinya. Tahukah kamu? Saya mendengar bahwa orang aneh muncul di lautan niat sejati. Katanya lagi, orang aneh. Luo Zheng bertanya, En, tapi aku tidak begitu percaya. Mereka mengatakan bahwa ada seorang pria yang tidak mengandalkan niat sejatinya untuk berubah menjadi perahu, berenang telanjang di laut niat sejati, dan benar-benar ingin berenang menyeberangi laut dari niat sejati. Benar-benar tak terbayangkan. Lanjut wanita itu. Berenang menyeberang, Luo Zheng membuka mulutnya lebar-lebar. Bukankah ini berbicara tentang dia? Mungkinkah masalah ini telah menyebar begitu luas di dunia ibu? Nyatanya, kemunculan seorang perenang di Sea of True Intent memang menjadi hal yang mengejutkan. Setelah para murid Gritter Heaven Palace meninggalkan Sea of True Intent, mereka segera melaporkannya kepada para tetua di Heavenly Palace. Tapi wilayah ibu Pertiwi sangat luas, dan beberapa rumor akan membutuhkan waktu lama untuk menyebar. Setelah petinggi istana surga besar mengetahui masalah ini, mereka juga memerintahkan para murid istana surgawi untuk tidak dengan santai mengungkapkan masalah ini. Oleh karena itu, berita tentang perenang ini tidak sepenuhnya tersebar, tetapi masih beredar di daerah kecil. Tapi identitas wanita ini istimewa, dan para tetua di keluarganya telah mengungkapkannya, jadi tentu saja mereka memperhatikan masalah ini. Ya, bukankah itu menakutkan? Lautan niat sejati ini dapat mengubah semua jiwa yang menjadi ketiadaan, dan orang itu dapat berenang dengan bebas di laut. Saya benar-benar tidak tahu dari mana asalnya, seru wanita itu. Saya pikir dia pasti tidak pergi jauh. Selama periode waktu ini, saya mengkonsumsi dua bambu penstabil jiwa untuk menerobos belenggu dan melangkah ke laut niat sejati. Siapa tahu, mungkin kita masih bisa bertemu pria itu. Petik 2. Benar-benar menakutkan? Luo Zheng setuju. Hanya setelah jiwa melangkah ke laut niat sejati barulah mereka memahami teror laut niat sejati. Bahkan jika itu adalah jiwanya, jika terkontaminasi oleh air laut niat sejati, kemungkinan besar akan musnah dalam sekejap. Orang bisa membayangkan bagaimana rasanya dilihat oleh orang lain berenang di lautan niat sejati. Keduanya mengobrol seperti ini, dan dengan berlalunya waktu, mereka sudah berlari jauh. Mereka tidak jauh dari ujung bagian pertama lautan niat sejati. Namun pada saat ini, puluhan perahu truinten tiba-tiba muncul di seberang laut. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.